Oke Bunda, ini kentakinya, kriuk-kriuknya sudah matang Ada keriting-keritingnya Bunda dan kriuk sekali rasanya Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi ya dengan channel kesayangan Bunda sekalian Yaitu channel Bintang Family Kali ini saya akan membuat Masaan ayam pentaki yang rasanya kriuk, gurih dan ada keriting-keritingnya gitu loh Bunda ya Oke Bunda, ikuti terus ya channel saya Saya ucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua Karena channel saya ini sekarang subnetnya sudah bertambah menjadi 2.000 lebih Saya ucapkan terima kasih karena channel saya ini sekarang sudah berkembang Dan bagi teman-teman yang baru mengenali channel saya ini baru melihat Saya mohon aktifkan tombol loncengnya dan silahkan subscribe biar tahu video saya berikutnya Oke Bunda, langkah yang pertama yaitu Kita rendam dulu ya ayamnya Kita rendam dulu Dan kita masukkan nanti di kue kas Direndam dulu Bunda ya Tujuhnya buat Bumbunya itu biar merasuk ya Bunda ya Dan besok pas waktu penggorengnya Itu rasanya ada bumbunya dan terasa gitu loh sampai ke dalam rasanya Bunda ya Oke Bunda, dan bahannya itu apa saja Bunda? Bahannya ini Bunda Silahkan, pertama yaitu ada bawang putih Ini saya pakai 7 siung Terus ada kemiri Saya pakai 2 Garam sama merita bubuk Oke Bunda, ikuti terus secara pembuatannya ya Yang pertama yaitu kita haluskan dulu bumbunya ya Bawang sama irinya ini kita haluskan dulu Kita haluskan sampai lalu sudah rendah Nah ini sudah halus Bunda ya Terus Lalu sudah Sehingga sudah halus Kita masukkan di sini ya Kita masukkan di sini Terus kita tambah air Kita tambah air sedikit ya Bunda ya Untuk perendam kita tambah air sedikit Seperti ini Bunda ya Kita aduk seperti ini Nanti biar bumbunya itu terkampur Ini ayamnya Bunda ya Ini tadi saya beli ayam 2 kg Terus ini ayamnya kita masukkan di sini ya Bunda ya Kita masukkan di sini Seperti ini Kita rendang seperti ini Ini tadi saya beli 2 kg Ini tadi saya beli 2 kg Jadi lewat online aja Saya belinya cuma 2 kg 2 kg aja Bunda biar ayamnya itu tetap fresh Jadi nggak terlalu banyak Saya pakai dia Kita pakai Bagi ini Bagi pindah yang Kita ingin Apa Ingin belajar ya Belajar membuat ayam tentaki juga bisa dirinya ayamnya enggak usah banyak-banyak pakai 1 kilo aja enggak apa-apa buat makan sendiri ini kan saya tadi buat jualan jadi saya pakai 2 kilo ayamnya seperti ini bunda ya bunda dulu ya ayamnya seperti ini di tempat yang tertutup ini nanti kan ada tertutupnya seperti ini pokoknya yang di tempat yang ada tertutupnya tertutup biar bumbunya itu merasuk ke dalam ayamnya dan ini nanti dimasukkan ke dalam flasher itu minim 8 jam dan maksimal itu 24 jam bumbunya itu sudah meresap dan pas digoreng itu rasanya itu terasa gitu loh bunda ya sampai sampai ke dalam sini-sini itu sampai terasa bumbunya karena meresap tadi ya ini sekarang saya masukkan ke dalam flasher dulu ya bunda ya oke oke bunda langkah yang kedua yaitu cara penepungan sebelum digorengkan ayamnya kita tepungi dulu ya bunda ya dan tepungnya itu ada bumbunya juga bumbunya apa saja bunda ayo itu terus ya bunda ya yang pertama yaitu saya pakai tepung segitiga ya bunda ya ini tadi saya cuma beli 500 gram dan nanti kalau buat ayam 2 kg itu nanti ini kurang ya bunda ya dan saya itu pakainya cuma tengah-tengah aja nanti kalau sudah habis buat lagi biar kenapa bunda biar tepungnya itu enggak menggumpal semua bunda ya saya pakai setengah kilo-setengah kilo aja dulu nanti kalau habis buat lagi oke bunda dan bahannya yang pertama yaitu tepung saya pakai setengah kilo terus ini ada tepung maizena tepung maizena ini saya pakai 2 sendok terus ini ada soda kue soda kue saya pakai segini ini ada baking soda saya pakai segini aja terus ada tepung kanji tepung kanji ini saya pakai buang terus ini ada tipsin saya pakai cuma dikit gini aja ya ini tipsin ini terserah ya dikasih juga enggak apa-apa enggak dikasih juga enggak apa-apa kan nanti juga ada masakunya terus ini ada bawang putih bawang putih ini saya pakai yang cap kubu-kubu 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 ini merica bubuk merica bubuk merica bubuk juga segini yang terakhir itu saya pakai masak satu-satunya satu sakset ya Bunda ya ini ada ini kita kasih garam ya segini ini ada capi kering ini ini kita kasih garam sombong ini ini sudah terus kita aduk tepungnya kita aduk seperti ini Bunda biar campur dan merata segini seperti ini seperti ini nanti buat menggoreng ya membayang seperti ini ini Bunda nanti tinggal kita goreng oke Bunda ikuti terus ya langkah yang ketiga ya Bunda ya oke Bunda ini kan hasilnya yang direndam ya di rendam ini kan saya rendam yang kemarin ini kan buat saya jualan kan saya rendam kemarin dan yang tadi saya rendam buat besok ini kan saya rendam kemarin ini sudah waktunya penggorengan ini kita masukkan ke dalam air sama telur ini saya kasih telur dan saya kasih air seperti ini ini dari sini kita masukkan ke sini nah ini saya masukkan ke sini kita aduk seperti ini nah terus kita masukkan ke dalam tepung nah seperti ini kita masukkan ke dalam tepung yang tadi ya Bunda ya nah seperti ini 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 airnya biar gak basah ke tepungnya ya biar gak menggumpal jadinya kalau ada airnya nah kita tiriskan seperti ini nah dikit-dikit ya Bunda ya nah terus ini kita atis seperti ini kita masukkan lagi kita masukkan lagi ke dalam air ya Bunda ya seperti ini kita masukkan kita tiriskan juga seperti ini nah kita asik seperti ini ya Bunda ya terus kita goreng lalu juga ya seperti ini kita turun ya seperti itu kita turun banyak ini 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati